Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa. Bagaimana membersihkan jiwa? Salah satunya dengan zikir. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang itu sebuah kondisi ketika jiwa seseorang itu dalam keadaan nyaman. Dalam keadaan baik. Maka hatinya menjadi tenang. Sehingga orang yang ahli zikir. Dengan zikir yang benar. Dengan zikir yang dimaknai, difahami, dihayati. Dia faham betul maksud dari kalimat Subhanallah. Alhamdulillah Allah Akbar itu dia ngerti banget maksudnya. Maka itu akan menguatkan jiwanya. Kalau jiwanya sudah kuat. Jiwanya sudah bersih. Jiwanya sudah lurus. Jiwanya sudah lapang. Maka beban hidup itu akan terasa ringan. Kok bisa? Subhanallah Alhamdulillah Allah Akbar itu bisa membersihkan jiwa. Dan membuat beban hidup jadi ringan. Ini sederhananya aja ya. Saya ringkas deh. Karena pembahasan ini panjang banget. Subhanallah itu adalah. Sebuah tasbih. Tasbih itu maknanya tanzih. Jadi Subhanallah itu tanzih. Kita bersihin segala macam prasangka kita kepada Allah. Itu Subhanallah. Bahwa hidup kita ini. Tidak ada yang. Tidak ada yang. Apa ya. Yang salah dari Allah. Bahwa takdir kita itu gak ada yang salah. Bahwa nasib kita itu gak ada yang salah. Bahwa hidup kita itu gak ada yang kurang dari Allah. Allah selalu memberikan yang cukup buat kebutuhan kita. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita bersihin dulu nih prasangka. Kita terhadap Allah dengan Subhanallah. Maha suci Allah. Arti suci itu Allah maha terpelihara dari yang buruk. Terpelihara dari salah mengambil keputusan. Terpelihara dari memberikan takdir yang tidak baik untuk kita. Tidak mungkin Allah maha bersih, maha suci dari semua itu. Dibersihin dengan 33 kali tanzih, tasbih, purifikasi. Menjernihkan fikiran tentang Allah dari prasangka. Zunun. Makanya ketika sahabat mulai khawatir dalam serangan musuh. Mereka merasa kayak sendiri. Gak ada pertolongan dari siapa-siapa. Allah menyebutnya dengan istilah Dan kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang gak benar. Sehingga Allah menasihati mereka. Menyuruh mereka membersihkan prasangka mereka. Itu ada dalam kalimat Subhanallah. Ngerti gak kita maksudnya? Jangan-jangan kita mengucapkan Subhanallah sebagai ritual saja. Dan kita gak ngerti. Makanya tidak menguatkan jiwa. Kemudian Alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah grateful. Merasa paling beruntung. Berterima kasih. Bersyukur. Terhadap kebaikan Allah. Itu arti Alhamdulillah. Artinya Alhamdulillah itu sebuah ungkapan dalam jiwa seseorang. Bahwa dia merasa beruntung. Allah baik banget. Allah selama ini udah ngasih saya banyak nikmat. Kita ingat nikmat-nikmat Allah lewat Alhamdulillah 33 kali itu. Gak apa-apa yang keingat saja. Allah udah ngasih ini, Allah udah ngasih itu, Allah udah ngasih ini, Allah udah ngasih itu. Allah baik banget. Allah sangat peduli kepada saya. Yang baik-baik dimunculkan. Makanya saya pernah bilang tazkiyah itu ada dua artinya. Yang pertama tathir. Yang kedua tanmiyah. Pertama pembersihan. Yang kedua penumbuhan. Diisi pembersihan dari yang buruk-buruk tentang Allah. Kemudian ditumbuhkan yang baik-baik tentang Allah. Dan memang harusnya seperti itu. Sehingga Alhamdulillah itu adalah sebuah ungkapan ketika seseorang ngerasa dapat kebaikan. Allah itu baik banget. Allah begini. Ketika kita mulai ingat nikmat Allah. Dalam zikir. Alhamdulillah. Kita ngerasa diri kita beruntung. Yang terakhir ditutup dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah maha besar. Yang lain semuanya kecil. Allah maha kuasa. Yang lain tidak ada yang berkuasa. Allah maha mampu. Yang lain gak ada yang mampu. Segala sesuatu di tangan Allah pasti bisa. Ini semacam sebuah. Membangun optimisme. Membangun keyakinan. Membangun kepercayaan. Membangun hope. Harapan. Sehingga orang yang punya harapan. Punya keyakinan. Punya kepercayaan. Punya pegangan. Punya optimisme dalam hidupnya. Dia akan kuat menghadapi masalah. Karena optimisme itu semacam sumtikan vitamin yang bikin dia bertenaga lagi secara kejiwaan. Kenapa gak optimis? Kan ada Allah yang maha besar. Ini masalah kecil. Ada Allah yang maha kuasa. Kalau saya emang gak kuasa. Saya gak bisa menghadapi masalah ini. Tapi kan ada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehingga dengan tasbih, tahmid, takbir. Akhirnya muncul. Muncul sesuatu di dalam diri kita. Pertama muncul tanzih kita. Purifikasi. Bersihin perasaan kabul kepada Allah. Yang kedua. Muncul syukur. Rasa. Menghargai. Apa yang Allah berikan. Yang ketiga muncul. Tajlil. Mengagungkan Allah. Muncul pengagungan terhadap Allah. Merasa Allah itu maha kuasa. Dan kita tidak kuasa. Dari situlah akhirnya mental itu menjadi kuat. Dari situlah akhirnya hati menjadi tenang. Dari situlah akhirnya jiwa menjadi lapang. Dalam kondisi itulah akhirnya kita mampu mengangkat beban hidup kita.